Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara tenaga ahli utama KSP, Joanes Jokowi menyebut, Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Umum PDIP memiliki ikatan batin yang kuat, sehingga pertemuan keduanya diharapkan bisa segera terrealisasi. Menurut Joanes, Presiden Jokowi tidak kehilangan momen bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meski Hari Raya Idul Fitri telah terlewati. Tenaga ahli utama KSP menyebut, Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Umum PDIP Megawati memiliki ikatan yang kuat, layaknya ibu dan anak. Oleh karena itu, Joanes menyebut, waktu dan semangat kebatinan antara keduanya akan mempertemukan Megawati dan Jokowi. Waktu dan semangat kebatinan beliau berdua itu yang akan mempertemukan. Jadi semangat kebatinan antara Pak Presiden Jokowi dan Pumegawati, hubungan antara keduanya yang melampaui hubungan organisasi, melampaui hubungan politik, itu akan ditentukan oleh waktu, dan waktu yang akan mencairkan mereka, yang mencairkan kalau banyak yang mengatakan sedang ada kebekuan hubungan. Tapi kami yakin kok bahwa yang akan mencairkan adalah, selain hubungan batin, adalah bagaimana perspektif keduanya, Bapak Presiden Jokowi dan Pumegawati, tentang semangat kebangsaan kita, tentang bagaimana mengelola Indonesia ke depan. Inilah kesamaan-kesamaan, inilah yang pasti akan mempertemukan beliau berdua. Pertemuan antara Jokowi dan Megawati ini sangat sulit dilakukan. Untuk dipertemukan satu sama yang lain. Saya kira memang titik kulminasinya itu terkait dengan sikap politik yang berbeda, antara Jokowi dan Megawati sebagai ketua umum BDIB. Melihat tanda-tanda alam sampai detik ini, saya rasanya bagi saya, saya termasuk yang cukup tidak yakin bahwa pertemuan ini bisa terrealisasi. Jadi luka mendalam yang ditinggalkan efek perbedaan politik di 2024, itu sangat sulit untuk dihilangkan, dan cukup membekas memang di Mbak Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan menilai Jokowi sudah kehilangan momen untuk rekonsiliasi dengan Megawati. Ketidakhadiran Jokowi untuk bersilaturahmi ke rumah Megawati di hari pertama lebaran, didilai kian memperparah hubungan kedua tokoh itu. Nah, di dalam konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan, di mana Pak Jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama lebaran, Ibu Megawati selalu membuka open house secara terbatas. Open house secara terbatas itu maksudnya adalah, Ibu Megawati punya tradisi di hari lebaran hari pertama, membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran untuk saling memaafkan, meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi.